Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan bahas aksi penangkapan masal warga Tibet oleh pemerintah Cina. Suatu hari yang gelap melanda kota Derge di Tibet, ketika ribuan warga berkumpul di jalanan dengan hati yang berat. Mereka membawa harapan dan kekhawatiran yang sama, menentang rencana pemerintah yang mengancam keberadaan desa mereka. Cina dilaporkan menangkap lebih dari seribu warga Tibet dalam satu hari dalam tindakan keras setelah aksi protes masal yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus hampir dua minggu lalu. Melansir The Telegraph, ratusan biksu dan penduduk setempat turun ke jalan untuk memprotes rencana pemerintah untuk menghancurkan setidaknya dua desa dan enam biara, yang menyebabkan ribuan warga Tibet mengungsi. Penghancuran dua desa tersebut bertujuan untuk membangun bendungan raksasa dan pembangkit listrik tenaga air. Menurut Kelompok Hak Asasi Manusia, polisi Tiongkok menanggapi pengunjuk rasa dengan alat kejut listrik, meriam air, dan semprotan merica, dan menangkap sedikitnya seratus orang pada hari Kamis, 22 Februari 2024. Kemudian, pada hari Jumat, 23 Februari 2024, pihak berwenang menangkap lebih dari seribu warga Tibet di Dergi, pusat utama kebudayaan dan sejarah Tibet, dan juga lokasi pembangunan bendungan. Peristiwa di Dergi adalah contoh kebijakan destruktif Beijing di Tibet, kata K. Muller, direktur pelaksana kampanye internasional untuk Tibet, dalam sebuah pernyataan. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa warga Tibet melakukan protes solidaritas di Daramsala India, tempat dalai lama tinggal di pengasingan, dan juga di Kedutaan dan Konsulat Tiongkok di Amerika Serikat dan Eropa, untuk menarik perhatian publik terhadap masalah ini. Demikian kabar terkini dugaan kekerasan negara terhadap warga di wilayah Tibet. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton!